Halo semuanya, jumpa kembali kita di channel Sen2424 Kali ini kita lihat-lihat ya, pertempuran Salah satu pertempuran yang terjadi di game Call of Dragon teman-teman Di server berapa ini ya, ini sudah masuk season 2 Jadi server K14 sudah tidak ada teman-teman Dan ini merupakan gabungan dari beberapa server Indonesia Di sini aliansi EXV ya, Exile yang kemarin itu kita lihat merupakan aliansi Indonesia Yang kuat di server ini teman-teman Ini server KSS100004 Ini kita kemarin kan terakhir melihat ya, sampai wilayah-wilayah di Aeteran teman-teman Dan di sini kondisinya naganya itu sudah diambil sama aliansi Indonesia teman-teman Nah kita bisa lihat di sini ya, di wilayah Aeteran ini Flame Dragonnya sudah dipegang sama aliansi EXILE Ini ya aliansi yang memegangnya teman-teman EXILE Vegas sekarang yang memegangnya ya Di sini kita kembali lagi melihat ke arah wilayah yang masih tersisa dari pihak lawan ini Yaitu wilayahnya PI-01 dan juga HS Hanya 2 aliansi yang bertahan di sini teman-teman Dan nantinya kalau mereka semua tersingkir, maka sudah tidak ada pertempuran lagi yang bisa terjadi di sini ya Di sini kita bisa lihat ya, di dekat Aeteran dan Aguru Ini ada 2 bentengnya dari aliansi HS Dan juga bentengnya dari PI-01 Mereka berdua ini banyak kotanya ya Mereka sedang mengamankan wilayahnya Dan bertahan dari serangan-serangan EXILE teman-teman Di sini ada EXILE Vega dengan EXILE utama nih Di mana mereka sudah mengaktifkan ya dari pihak lawan magma-nya mereka ini ya Yang bisa serangan jarak jauh teman-teman Kita lihat ini, memang standby seperti tower ya Tapi dia bisa nembak-nembak Kemudian dia juga manggil Giant Beer Oh bukan nih, dari Vega yang manggil Giant Beer teman-teman Jadi Pokemonnya sudah pada mulai keluar ini Dan Pokemon ini enaknya memang tidak Pokemon sih jadinya Dan Pokemon itu memang enaknya tidak menghabiskan banyak resource sumber daya individu ya Karena ini punyanya aliansi Dan juga kalau misalnya kalah ya tinggal dihidupin lagi teman-teman Kita lihat PI-01 banyak yang dikejar-kejar ruang Sedangkan magma-nya milik PI-01 ini Ini masih kurang jauh teman-teman Ini padahal ada target yang bisa ditembak Tapi magma-nya tidak menembak ini ya Jadi mungkin bug-bug seperti ini masih sering ada di game Call of Dragon Ini padahal ada musuh yang bisa ditembak Tapi responnya cukup lambat teman-teman Kita bisa lihat disini Dan tembakannya bisa meleset ya Karena tembakannya itu merupakan tembakan area Yang tidak melock satu pemain teman-teman Dari magma ini Sedangkan Pokemonnya dari Giant Beernya Exile Vega ini teman-teman Ini tidak dapat target juga Jadi giliran dikeluarin Bemot seperti ini teman-teman Ini musuh-musuhnya juga dari lawan Ataupun dari Exile sendiri Ini tidak mau menghadapi behemot teman-teman Karena rugi juga ya Tidak sepadan dengan apa yang hancur dari behemotnya tersebut Disini sih Shinchi 42 ini Masih ada bermain disini teman-teman Ini ya dengan power 25 juta saat ini Ini adalah Youtuber Call of Dragon, Rise of Kingdom juga Masih aktif Apakah dia yang bermain, apakah temannya, apakah gimana ya Kemudian ada juga Shinchan Ini mungkin akunnya dia juga teman-teman Niat ya sampai 2 akun bermain di Call of Dragon ini Dan kalau misalnya Call of Dragon ini Di season keduanya Tidak jauh berbeda dengan season pertama ya Jadi yang berbeda adalah Gabungan-gabungan server teman-teman Ini Tintin masih memancing-mancing dengan Cavaliernya Karena tembakan-tembakan dari magma ini Gampang sekali dihindari ya Tinggal masuk farmingan Keluar farmingan dan kabur Ini tembakan dari magmanya jadi hanya semacam melulucon teman-teman Tidak mengenai target seperti ini ya Keluar masuk tambang kiri kanan Ini magmanya dipermainkan teman-teman Kemudian ini Cavalier lagi Jadi tembakan-tembakan dari magma ini kurang cepat berasa Dan ya kurang efektif ya Kalau menghadapi musuh-musuh yang pergerakannya cepat seperti ini Mendingan kayak beer ini aja sekalian ngejar gitu Oke salah satu ya Pemain Excel Vega Tulus ini ternyata Kena pegal di tengah jalan ini Oh sengaja teman-teman Ini adalah taktik salah satu yang lumayan bagus ya Dari Tulus Mereka memancing supaya menyerang ke dia Padahal ini memancing supaya beernya mau bergerak Cuma permasalahannya ini magma ya Magma ikut-ikutan nembak dia teman-teman Oke Tintin ikut membantu disini Bersama dengan beruang-beruang dari Beruang satu aja beruangnya Giant beer dari Excel Vega ini Yang dipancing Disini sih kelihatan ya dari kingdom chatnya ini Server chatnya gak terlalu banyak sih teman-teman Mereka itu cuma bilang Jadi memang banyak war yang terjadi di game Call of Dragon ini teman-teman Terutama aliansi-aliansi Indonesia melawan aliansi asing disini Jadi ya di mana-mana ya Hampir di tiap game Di rest of kingdom juga aliansi Indonesia ya Kingdom-kingdom Indonesia cukup banyak juga Dan di Call of Dragon juga lumayan banyak teman-teman Server-server kingdom Indonesia Kedepannya juga kayak Viking Rise itu ya Itu juga mulai ada ya yang bergerak Mecha Domination itu aku belum melihat Era of conquest juga aku belum melihat teman-teman Mungkin aku aja yang belum tahu aja disana ya Dan mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas server K145 Saat ini itu sudah berada di server berapa ya Saat ini sudah 171 teman-teman 145 kita belum bahas Padahal 145 ini Ini seharusnya banyak pemain-pemain Indonesia ya Pasar Goblin ini Nanti kita akan bahas di video berikutnya untuk 145 Karena aku lihat kemarin di 145 proyeknya rame teman-teman Yang mau bermain disana Siapa tahu pas aku lihat disana ternyata udah jadi server Indonesia teman-teman Waduh tulus kena ya 6000an nih serangannya ya Dari magma apabila terkena trup sekalian disini nih Dan dia mau meledak teman-teman Jadi diakhiri dengan meledak saat magmanya selesai ya durasinya Setelah selesai durasinya Mulailah bergerak lagi dari Excel Vega ini Membangun bendera menara ya Menara aliansi Agar menempel dengan wilayah-wilayah dari P10I PI-0I Ini kedua wilayah musuh ini Ini adalah pertahanan terakhir di server ini teman-teman Dari server asing Jadi sebenarnya aliasi asing disini hanya tersisa bertahan teman-teman Dan mereka berdua ini memang cukup kuat Tetapi aliasi Indonesia disini ya Jangan dikata lagi ya Jumlahnya ada banyak Jadi pemain-pemain Indonesia di Call of Dragon ini cukup mendominasi Terutama di server SS1-0004 teman-teman Ini merupakan season 2 Nanti kita lihat yang di season pertama ya Di K145 dan juga sebelumnya itu ada ya Di K033 ya Yang belum kita bahas kembali teman-teman Seperti apa ya Rupa-rupanya disana Apakah disana telah berhasil dikuasai Indonesia Seperti halnya ini Apakah disana malah justru sebaliknya Pemain-pemain Indonesia sudah mulai digulingkan aliasinya Kita belum melihat kembali teman-teman Nanti kita akan membahas kembali ya Karena sudah lama tidak membahas Call of Dragon juga disini Mengingat aku lihat-lihat Rise of Kingdom juga Lagi damai-dame aja KPKnya teman-teman Jadi kita lihat Cari war ya Cari keributan Di mana ada keributan Di mana disitu kita bisa komentari ya Kalau misalnya gak ada yang ribut Kita gak bisa komentari teman-teman Tetapi untuk strategi-strategi yang ada disini Aku memang kurang paham Di server 0004 ini Karena aku gak terlalu mengikuti ya Aku disini main cuma Apa namanya Farming-farming aja ya Cuma mematau-mematau aja Di server ini Paling gak ini akun Masih tetap dimainkan teman-teman Di server KSS 1 0004 Untuk melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya Sampai ke season 3 Sampai mana sih Call of Dragon ini ya Server-servernya Karena di game ini Gak ada sistem yang Masuk ke peta khusus Terus ada KPK Seperti Rise of Kingdom Gak ada teman-teman Dia hanya akan bermain di peta yang sama Cuma bedanya di season yang berbeda Dan ada server yang baru Oke kita lihat duel-duelnya Yang terjadi disini Ini ya Baku hantam Antara Exile Vega Dengan PI 01 nih Serangan-serangan Sihir terutama ya Yang paling efektif Masih sama teman-teman Sihir dan juga Commander-Commander-Commander Disini bahasnya bukan Commander ya Hero Hero-hero jarak jauh Disini yang paling mendominasi ya Kalaupun jarak deket Biasanya pakai Cavalry teman-teman Kalo Infantry Memang agak sulit Kalo misalnya Dia itu Hanya sendiri Oke Pokemon dimainkan kembali Sekarang Exile Vega Memanggil Hydra Teman-teman Gak main-main Yang dipanggil Hydra Hydra punya poison Punya racun teman-teman Oke Hydra nya bergerak Otomatis Musuhnya pada kabur-kabur lagi nih ya Ini dia Hydra nya Dari Exile Vega Disini Exile Vega Punya banyak stok Kenapa? Karena punya banyak behemoth Teman-teman Dan Hydra Hydra ini Bisa memancing musuh Untuk mundur Ya Sedangkan Dari Exile Vega Punya kesempatan Waktu Untuk menghancurkan Menara Benteng Aliansi Teman-teman Ini Benteng Aliansi Soalnya agak menyulitkan Karena dia bisa Nembak-nembak ya Kalau misalnya disini Sama pasukan-pasukan Dari Aliansi Luar PI-01 Oke kita lihat Baku Antam Digimon Eh Digimon sekarang ya Digimon Hydra ini Dengan pemain-pemain Dari PI-01 Masih tetap saja Digimon nya Nyasar kemana-mana Teman-teman Gak mau mengejar dia Nah pemain PI-01 Ada di atas nih Berusaha merecoki Dan langsung dikejar Sama Digimon teman-teman Jadi memang jarang ya Yang mau menghadapi Behemoth Ketimbang menghadapi Behemoth Mereka memilih Masuk ke dalam kota aja Menunggu Behemoth nya pergi Langkah bagusnya Kalau misalnya Behemoth ini Bisa nyerang kota ya Jadi biar bisa Lebih puas lagi ya Siapa tau misalnya Behemoth buat Nyerang kota Buat bakat kota Maka lebih Menarik lagi Disitu teman-teman Ya mungkin Gak bikin kotanya Sampai kehilangan pasukan Ataupun pasukannya terduga Mungkin kalau misalnya Kena serang Kotanya jadi Keteleport Ketempat random Gitu teman-teman Oke Momen-momen Munculnya Headline ini Dimanfaatkan terus Sama Esel Vega Mulai berdatangan Mereka Menghancurkan Bendera Dan juga Membangun Menara alianti Teman-teman Ini bendera Lagi menara benteng Maksudaku ya Disini Dari aliansi PI01 Ini belum ada Lagi yang keluar Mereka Masih nunggu ya Sampai Hadranya Pergi dulu Jadi kalau misalnya Pertempuran-pertempuran Seperti ini Memang Sangat terbantu Teman-teman ya Adanya Bemot-bemot Seperti ini Setiap kita Menghancurkan Menara benteng Aliansi Tinggal panggil Bemot Karena jumlah Bemotnya Ada banyak Itu membuat Musuh-musuhnya Pada pergi Dan itu Memberikan Waktu ya Ke pihak Mereka Untuk membakar Untuk menghancurkan Salah satu Menara Nanti Nanti begitu pula Selanjutnya Teman-teman Setahap Demi setahap Akan Dihancurkan Jadi Kalau pun Mau dilawan Bemot ini Juga Memerlukan Pasukan Yang banyak Teman-teman Gak bisa Disolo-in Itu Bemot Oke Lanjut lagi Teman-teman Kita Lihat Disini Sekarang Begitu Menaranya Jadi ya Menaranya Jadi Di update Jadi Versi Bombardier Teman-teman Dan ini Sudah bisa Menembak Pemain-pemain Dari PI-01 Supaya Random Teleport Supaya Keluar Kotanya Dari sini Jadi Gak bisa Ngesupport Kembali Menara Benteng Aliansi Mereka Teman-teman Dan disini PI-01 Ini mulai Menyerang-nyerang Lagi Pakai Jarak Jauh Teman-teman Mencoba Mengganggu Tapi aku Rasa Sulit Karena Jumlah Dari Pemain-pemain Indonesia Berapa Kali Mereka Teman-teman Dan Disini Kita Lihat Duel-duel Yang Terjadi Langsung Disikat Sama Banyak Pemain Teman-teman Langsung Tembakin Yang Gak Pada Kuat Unit Terbang Unit Terbang Unit Terbang Masih Mencuri-curi Serangan Karena Memang Archer Dengan Unit Terbang Ini Jaraknya Lebih Jauh Unit Terbang Ini Archer Dimana Dia Nembaknya Jarak Gini Baru Bisa Kena Sihir Memang Beda Teman-teman Sihir Ini Lebih Jauh Daripada Archer Cuma Memang Dari Segit Serangan Archer Lebih Besar Daripada Sihir Serangan Fisik Sihir Oke Cavalieri Mencoba Mengejar Langsung Langsung Berhadapan Dengan Dua Cavalieri Lawan Disini Oh Belakangnya Infantry Oh Belakangnya Campur-campur Kita Lihat Daryl Sama Mang Dencio Ini Menghadapi Dua Pemain luar Siapa yang Kira-kira akan Menang Di duel Ini Seperti Warcraft Duel-duelnya Mengingatkan Kita Dengan Permainan Warcraft Dulu Oke Kita Lihat Infantrinya Cukup Sakit Ya Oh Infantry Doang Ini Ternyata Salah Lihat Tadi Ternyata Ini Infantry Waduh Kalau Misalnya Lawan Infantry Memang Halo Teman-teman Infantry Sakit Serangannya Mang Dencio Langsung Mundur Mang Dencio Udah Posplay Jadi Hantu Dia Daryl Mundur Dulu Teman-teman Oke Di bawah HS Ikutan Membantu Tetapi Ya Gitu-gitu Aja Teman-teman Gak Sempat Memberikan Perlawanan Besar Mereka Belum Sempat Membuat Bol Belum Sempat Ngumpul Lagi Harusnya Ngumpul Ngumpul Dulu Mereka Dari HS Padahal Ini Ada Dua Liansi Teman-teman HS Sama PI 01 Punya Power Yang Besar Kalau Kita Lihat Dari Ini Coba Kita Lihat Ranking Peringkat Peringkat Power Pribadinya Ini Crowfuck Ini Ada DHS Teman-teman Sebenernya Bisa Membantu Dia Top 1 Power Di Sini Top 2 Dari Exile Michael Top 3 Albatros Ini Juga Dari Exile Teman-teman Sekarang Pada Ke Vega Dulu Karena Memang Vega Sekarang Yang Sedang Turun Kebawah Untuk Power Aliansi Yang Paling Besar Ini Exile Vega Yang Seperti Kita Lihat Tadi Kayaknya Lagi Pada Pindah Kesini Teman-teman Karena Ini Yang Paling Dekat Dengan Wilayah Musuh Kemudian Top 2 Ini Dari Pihak Lawan Bridge International PI 01 Dan Top 3 Dari GAS GAS AJG Ini Yang Punya OPA OPA Sekarang Sudah Punya Aliansi Dan Punya Tag Yang Berbeda Lagi Bukan Tag Exile Oke Ini Dia Duel Duel Yang Terjadi Antara PI 01 Sudah Mulai Ramai Teman-teman PI 01 Memberikan Perlawanan Bersama Dengan HS Don G Dan Pemain-pemain Yang Lainnya Kita Lihat Baku Hantam Yang Terjadi Ini Teman-teman Duel Duel Yang Terjadi Skill-skill Yang Dikuarkan Dengan Animasi Animasinya Animasi Skillnya Yang Keren-keren Juga Di Game Ini Dan Ini Game Udah Berapa Kali Update Jadi Sekarang Size-nya Mungkin Udah Jauh Lebih Besar Daripada Yang Sebelumnya Teman-teman Disini Aku Belum Cek Lagi Karena Aku Mainnya Di Versi PC Jadi Tidak Kelihatan Tapi Kalau Misalnya Kita Lihat Di Android Sekarang Size-nya Dari Call of Dragon Ini Berapa Oke Satu Kotanya Sudah Tersingkirkan Pergi Ini Karena Tadi Ditembakin Dimombardir Sahun Naraliansi Kenapa Ini Begitu P01 Maju Mereka Semua Pada Mundur Yang Exile Apakah Mereka Punya Strategi Yang Lain Lagi Disini Kita Akan Cek Berapa Size-nya Dari Game Call of Dragon Sambil Kita Menonton Peperangan Ini Teman-teman Kita Lihat Mana Dia Aplikasi Aplikasi Penyimpanan Kali Aplikasi Ini Saat Ini Untuk Game Call of Dragon Itu Sudah Berapa Size-nya 3,57 Giga Teman-teman Besarkan Ya 3,57 Giga Untuk Game Call of Dragon Jadi Buat Kalian Yang Memorinya Cuma Dikit Ya Harus Diperhatikan Teman-teman Kalau Game Ini Bukanlah Game Yang Sedikit Menghabiskan Memori Ini Baru Satu Game Apalagi Kalian Tambah Rise Of Kingdom Tambah Game Game Lainnya Lagi Mobile Legend Dan Defy PUBG Juga Jadinya Bisa Memenuhi Memori Dari Android Kamu Untuk Spek-speknya Game Game Seperti Ini Tidak Terlalu Berat Kalian Juga Bisa Memainkannya Dengan Semacam Infinix Sudah Bisa Memainkan Game Cuma Memang HP Tahun Baru Kalau HP Tahun Lama Memang Android Lama Memang Mungkin Agak Berat Bermain Game Oke Ini Dia Duel Yang Cukup Ramai Terjadi Dan Cukup Seru Disini Kita Lihat Ya Gak Ada Infantry Teman Teman Di Tengah Tengah Sini Infantry Nyangkut Disini Nyangkut Di Pager Nyangkut Di Barikade Yang Jadinya Cuma Ditembak Tembakin Aja Teman Teman Oke Setelah Duel Tadi Kita Lihat Gak Terlalu Panjang Duelnya Langsung Pada Mundur Semua Dari PU01 Membangun Barikade Lagi Dan Mencoba Memperbaiki Kembali Teman Menara Benteng Aliansi Mereka Kropak Disini Ada Disini Teman Teman Tapi Pasukannya Apakah Di depan Pasukannya Lagi Gak Muncul Oh Ini Ada Kropak Pantesan Dari Excel Vega Agak Mikir Mekir Juga Mereka Mau Meluarkan Apa Dulu Mau Mengatur Strategi Lagi Karena Jumlah Dari Pihak Lawan Mulai Terlihat Banyak Teman Teman Sekarang Gantian Dari P01 Mulai Mengumpulkan Masa Kembali Untuk Melindungi Menaranya Sudah Mulai Direpare Lagi Menaranya Teman Teman Dan Tadi Ada Yang Share Disini Lokasi Dan Kita Lihat Disini Kenapa Farming An Kok Dempet Dempet Begini Teman Teman Ini Ini Kok Sangat Asik Sekali Dempet Farming An Disini Pound Teman Teman Sudah Kayak Tersistematis Begitu Padahal Ini Farming An Yang Ada Di Peta Teman Teman Kalau Kita Lihat Ditanda Ini Sudah Kayak Berderet Oke Teman Teman Sekian Dulu Liputan Singkat Kita Tentang Server KSS 100 04 Teman Teman Dimana Aliansi Aliansi Disini Masih Tetap Dipegang Sama Aliansi Aliansi Indonesia Yang Pada Awalnya Exile Kemudian Sekarang Ada Gas Punyanya Opa Teman Teman Open Jasa War Malah Ini Dia Jadi Bagaimana Pendapat Kalian Soal Server Ini Silahkan Kalian Bagu Antam Di Kolom Komentar Pada Tentang Boleh Tentang Tentang Tab Tentang Tentang Baga